Hai Assalamualaikum warahullahi wabarakatuh kali ini saya akan membuat sebuah postingan bagaimana cara mencuci AC window yang sudah mulai berdebuh jadi kali ini saya akan membuat postingan bagaimana cara membersihkan atau mencuci AC window yang sudah mulai berdebuh jadi ini AC nya kurang lebih satu bulan saya periksa filternya sudah banyak debunya jadi saya belum tahu di bagian dalamnya berdebuh atau tidak tapi karena seperti di video awal tadi ada kebocoran jadi perkiraan saya ini karena airnya tampungannya tidak maksimal terbuang jadi kemungkinan ini saya masangnya agak miring kebetulan saya pasang tidak menggunakan waterpas mengikuti dinding saja jadi kalau dindingnya itu miring ya ikut miring juga begitu kemungkinan sih karena sedikit miring jadi ada kebocoran di bagian botnya dan ini penampakan setelah saya lepas seperti ini tutupnya tutupnya seperti ini ya jadi di ventilasi kanan kiri dan atas itu ada celahnya seperti ini jadi tidak boleh jadi tidak boleh ditutup secara keseluruhan tetap diberi celah di bagian ventilasi bagian samping kanan kiri dan atas itu menghirup udara dan udara tadi di arahkan ke kondensor oleh kipas yang ada di dalam ini sudah saya angkat dan akan saya buka ini diawali dengan membuka di bagian bagian bracket yang bagian atas jadi ini dibuka terlebih dahulu terima kasih 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 setelah bautnya dibuka semuanya selanjutnya kita buka ini sebelum dibuka filternya diambil terlebih dahulu dan ini kondisi filternya sudah kotor sekali sudah banyak debunya cara bukanya ini ditekan lalu ditarik ke arah keluar dan selanjutnya ditarik itu ada kunciannya jadi cukup ditarik ke arah keluar jika tidak bisa menggunakan jari-jari bisa gunakan bahan yang seperti obeng min tapi hati-hati kalau nanti tergores intinya itu ditekan untuk bagian plat tutupnya itu ditekan ke dalam dan untuk tutup yang di depan itu ditarik ke bagian luar dan ini kondisi di dalamnya setelah dibuka untuk penampungan airnya itu ada disini yang terlihat di video ini jadi penampungan airnya itu nanti dibuang oleh kipas yang berfungsi untuk pendinginkan kondensor jadi di kipas ada lingkarannya ini lingkaran seperti ini dan ada seperti tonjolan yang fungsinya untuk untuk membuang air yang tertampung disini sedangkan yang kebocoran tadi sepertinya berasal dari air yang terlalu tinggi di daerah yang seharusnya tidak ada airnya jadi kalau miring ke depan otomatis air yang di belakang itu lebih sedikit seharusnya di air yang di bagian belakang itu harus terkena kipas kipas yang bagian pembuangan jadi yang membuang air itu bukan daun telinganya tetapi di ujung maksudnya bukan daun kipasnya tetapi di ujung daun kipas itu ada lingkaran yang fungsinya untuk membuang air jadi fungsi dari ujung kipas itu untuk memercikkan air ke arah kipas ke arah kondensor dan saya lihat ini untuk bagian kipasnya masih bersih kipas bagian blower pendingin dan bagian kipas yang untuk mendinginkan kondensor kondisinya masih bersih sedangkan filternya sudah berdebu dan bagian depannya ini juga sudah berdebu jadi cukup dilap aja kalau untuk yang bagian depan sedangkan untuk filternya dicuci dengan air cukup di air keran biasa sudah bisa digunakan untuk membersihkan filter jadi membersihkannya pun ini juga kondisinya darurat karena di tempat semacam rumah kos saja ini lokasinya jadi bukan rumah pribadi jadi seperti yang saya buat di video pertama tentang cara pasang AC window secara maksudnya cara pasang dalam kondisi darurat dan ini ujianya juga darurat begitu setelah bersih ini nanti dipasang kembali untuk bagian depannya ini untuk bagian depan dan yang cekung itu di bagian belakang posisinya mengarah ke belakang maksudnya yang ada cekungannya mengarah ke belakang sedangkan yang datar itu ke arah depan ini saya pasang tutupnya seperti ini jadi kalau sudah bagian depannya terlepas untuk memasang maupun untuk melepasnya itu sudah mudah yang agak sulit membuka tutup depannya jadi tutup depan itu dibuka dari samping kiri dulu atau samping kanan terlebih dahulu karena kunciannya ada di samping kanan dan kiri yang terlihat ada lubang kecil itu untuk kuncinya selanjutnya tutup akan saya pasang selamat menikmati jadi ini akan saya pasang terlebih dahulu bautnya agar tidak melebar gitu supaya mudah memasang tutup depannya jadi kalau ini tidak dibaut terlebih dahulu harus kita tekan kiri dan kanannya jadi lebih mudah kalau ini dibaut terlebih dahulu setelah ini dibaut semuanya selanjutnya dipasang jadi ini yang sebelah ini belum saya baut tapi akan lebih mudah jika dibaut terlebih dahulu jadi jadi kalau tidak dibaut yang di bagian sini nanti akan tersangkut dan mudah dan susah untuk memasangnya setelah rapi tutup bagian depannya bisa dipasang selanjutnya ini ini proses pemasangannya dimulai dari samping kanan dulu ataupun kiri dulu tidak masalah jadi dari sebelah dulu dimasukkan sampai bunyi tek ini didorong saja agak ditarik sedikit supaya penguncinya ini bisa masuk ke bagian lubang kunciannya yang ditutup bagian belakang nanti dia akan punya tek setelah itu berarti data kunci begitu juga yang disebelahnya agak dibuka sedikit lalu didorong jadi kebalikan dari membuka saat membuka dibuka sedikit ditarik dan ini didorong setelah itu baut di bagian bawahnya dipasang yang kanan maupun yang kiri untuk air tambungan yang di bagian dalam sebaiknya dibersihkan dibuang dan dilap karena debu-debu banyak yang berada di air jadi fungsi air itu juga salah satunya untuk menangkap debu untuk apa ya jadi fungsinya itu untuk jadi perangkap buat debu jadi debu tersebut tidak nempel di kipas ada nempel tapi sedikit sekali lebih banyak yang jatuh di air jadi debu-debunya itu lebih banyak berada di air untuk di bagian dalam AC nya jatuh Hai setelah selesai dipasang selanjutnya filternya dipasang kembali dan kondisi filter ini sudah bersih untuk bagian yang datar itu di bagian depan dan bagian yang cekung itu menghadap ke belakang setelah bersih selanjutnya dipasang kembali jadi ini sudah benar-benar bersih bagian depan maupun filternya selanjutnya ini akan saya coba hidupkan demikianlah postingan saya kali ini tentang bagaimana cara membersihkan AC window rewa semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh